Halo! Masih bersama dengan Pak D. Kali ini kita mau gambar apa ya? Gambar apa? Kita gambar ini kali ini. Kita lihat yang masih ada tubuh. Oke, ada dua gambar yang nanti kita gambar. Oke, siap? Lanjut, let's go! Oke, balik kembali bersama Pak D. Pak D itu sebenarnya kepanjangan dari Pak D ini. Oke, kita lanjutkan. Kita bikin dua titik di sini. Kita bikin... Nah, dua titik ya seperti ini. Nah, kemudian kita kasih garis. Nah, seperti ini. Set. Dan satu lagi seperti ini. Set. Oke, lanjut lagi. Kita bikin kotak. Seperti ini. Skeleton ini... Atau tulang. Tongkorak. Tongkorak. Ya, ini sebenarnya... Agak jahat ya kalau di Minecraft. Oke. Nah, udah jadi matanya. Kemudian... Kita kasih mulutnya seperti ini. Set. Nah, ya. Set. Kita hitamin langsung ya. Jadi, kalau yang kemarin kita hitamin setelah semua gambarnya. Tapi, kalau yang kali ini kita boleh langsung hitamin. Lanjut lagi. Nah, kita hitamin seperti ini. Nah, kemudian... Ya. Kita kasih kotak seperti ini. Set. Nah, ini hidungnya. Memang tengkorak ada hidungnya ya. Oke, kita kasih glitch-glitch lagi. Ya, di bagian sini. Sama bagian atas sini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan... Oke. Sebentar. Ini bagian ini. Ini nanti akan jadi mulutnya nih. Set. Nah, seret. Nah, kan jadi bagian mulutnya kan. Jadi, nggak susah ya. Kita sebenarnya bikin kotak-kotak aja. Nah, ini semuanya. Kalau semuanya supaya presisi. Nah, kita samakan dengan hidungnya. Menjadi tenggorokannya ini ya. Lehernya. Lehernya gitu. Ya, lehernya. Terus. Nah, pada bagian sini nih. Di bagian mulut kita kasih garis seperti ini. Set. Set. Nah, kita samakan ya. Kayak di mulut ini. Set. Nah, set. Kita agak panjangin dikit. Oke. Set. Kita masukin ke dalam. Nah, skeleton ini kan dia nggak punya dada kayak manusia. Cuma tulang-tulang aja ya. Jadi, ini dadanya seperti ini. Kita buat seperti ini. Huruf kek huruf L dibalik. Terus kita kenaikin ke atas sedikit gini. Set. Kita kasih lihat pipetan sini. Set. Nah, kecil aja. Baru kita kotakin seperti ini. Nah. Jadi deh badannya ya. Gampang ya sebenarnya. Nggak susah kok. Oke, kita terusin lagi. Set. Nah, seperti ini. Set. Satu lagi kotak seperti ini. Nah, ini buat tangannya. Nah, kita lanjutin dengan kasih glitch-glitch sedikit gitu. Oke. Kita lanjutin lagi sama slit. Slit. Nah, kita bikinnya simple-simple aja. Cepat, mudah, gampang. Oke, kita kasih warna hitam di sini. Nah, ini buat bagian apa ya ini. Bisa dibilang antara perutnya dia sama ya. Nah, bagian pinggang ini ya. Jadi ada perutnya. Nah, perutnya Pak D kasih hitam di sini biar kelihatan perutnya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya kita set. Nah, bikin lagi kotak. Pokoknya kotak-kotak sih sebenarnya. Nah, kalau adik-adik susah bikin kotaknya, tenang aja. Latihan terus. Nanti juga bakalan bisa. Oke, ini bagian kakinya. Jadi, skeleton ini simple banget. Cuma ada kepala, dada, terus tadi tangan, terus perutnya, dan kaki. Simple banget. Oke. Oke, kita ke next berikutnya. Masih skeleton juga. Tapi dengan dari sisi yang lain. Oke, lanjut terus. Oke. Tahap kedua ya. Kalau tadi kan tahap yang pertama, skeleton-nya kita udah bikin. Nah, sekarang ini tahap yang kedua nih. Pak D mau bikin skeleton juga tetap. Tapi, kali ini beda sisinya. Kalau kemarin, eh, kalau yang tadi, barusan sisinya dari depan ya. Jadi tampilan dari depan. Nah, kali ini, Pak D mau bikin skeleton-nya dari sisi 3 dimensi. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Pertama, kita bikin kotak dulu. Seperti biasa. Nah, kalau 3 dimensi bedanya sama dari sisi depan. Kalau dari 3 dimensi, satu kotaknya lebih rendah atau lebih kecil daripada kotak yang lebih besar. Nah, sepertinya kita sambungin. Jadi, kotaknya tidak rata ya. Tapi, ada yang besar sebelah kanan dan sebelah kirinya lebih kecil. Nah, kemudian kita lanjutin dengan... Oke. Ini kasih matanya. Set. Seperti ini. Nah, jadi seperti sama kayak tadi kita bikin. Nah, ini hidungnya. Kalau tadi kita mulutnya dulu ya. Nah, tapi kalau ini hidungnya, terus baru kita mulutnya sama kayak tadi. Mulutnya juga dihitamin juga. Oke. Kita lanjut lagi berikutnya. Kira-kira mau kasih apa? Nah, kasih belakangnya ini. Jadi, biar kotaknya kelihatan 3 dimensi, itu kita kasih lagi belakangnya seperti ini. Garis seperti ini. Ikutin aja gambarnya, Pak D. Kalau susah, di-pause. Terus diulangi lagi. Nah, kita tarik garis panjang gini. Buat gambar tangannya. Oke. Set. 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 Nah, jadi deh satu tangannya nih ya. Kemudian kita padit terusin. Set. 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 Nah, sudah deh jadi tangannya. Gampang banget kok. Iya. Oke. Ini jadi kotak tangan. Ini tangannya jadi bentuk kayak kotak. Kayak kubus ya. Oke. Lanjut lagi. Berikutnya kita kasih set. Nah, ini karena badannya dari 3 dimensi dari tampilan depan. Kita nggak bikin kayak tadi tuh. Tapi kita set. Bikin kayak kotak biasa. Kemudian kita kasih kotak-kotak kosong di depannya. Nah, seperti ini ya. Satu. Oke. Nanti. Nah, satu lagi kotak kosong. Lagi dua. Oke. Tiga. Ya. Dan empat. Kecil banget disini. Karena kena ketutupin sama tangannya ya. Oke. Lanjut lagi. Kemudian set. Nah, ini kasih pinggangnya. Eh, perutnya. Iya, iya, iya. Perutnya ya. Yang tadi kita hitamin. Ingatkan. Oke. Kita lanjutin lagi. Nah, kira-kira disini ada kepalanya. Ada badannya. Nah, sekarang tangannya yang sebelah kiri ya. Eh, sebelah kanan. Sorry. Kalau dari tampaknya dia. Ada sebelah kanan. Tapi kalau dari tampak kita sebelah kiri. Nah, set. Gini. Ikutin. Garisnya seperti ini. Jadi, garis atas sama garis bawahnya hampir sama. Terus, tinggal dikasih garis depannya. Set. Seperti ini. Kasih kotak ya. Terus, tarik ke belakang. Set. Nah, jadi deh tangannya. Gila ya. Keren. Kamannya cuma dua. Kotak-kotak. Dan itu bikinnya simple banget. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau adek-adek suka. Jangan lupa subscribe. Ya. Subscribe terus videonya. Jadi, Pak Ade akan kasih update tiap Sabtu atau Jumat atau Minggu. Itu video-video baru. Oke, lanjut lagi kita. Set. Kita bikin lagi. Lihat. Kita bikin. Nah, ini kita bagian. Bagian sampingnya. Ini bagian. Apa tadi? Oh iya, pinggangnya ya. Oke. Bagian pinggangnya. Kita tambahin lagi sedikit di sini. Nanti kita kasih ambil garis dari sini. Set. Set. Ya, kita tarik sini. Set. Oke. Berikutnya set. Set. Nah, tarik lagi ke sini. Set. Nah, jadi deh pinggangnya. Ih, nggak susah ya rupanya. Dikirain kita bikin 3D itu susah. Sebenarnya nggak. Ya. Mudah. Oke. Kita terusin. Set. Nah, karena iya si skeletonnya lagi berjalan. Ya, kita bikin kakinya lurus seperti ini. Set. Kan kalau kalian lagi main, kakinya itu. Cucut, cucut, cucut. Lurus begitu ya. Oke. Siapa sih suka yang main Minecraft di sini? Oke, lanjut. Nah, set. Oke. Oke. Bagian bawahnya lagi. Set. 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 Sebelah kirinya. Jadi kalau sebelahnya kakinya ke depan. Sebelahnya lagi kakinya ke belakang Atau lurus deh Kalau dua-duanya ke depan Nanti jatuh Oke kita lanjutin langsung Kita warnain hitam Supaya kelihatan 3D nya Kita hitamin juga Ini kotak kubus kepalanya Jadi kan kelihatan Bagian sini juga Bagian sini akan kita gelapkan Jadi kelihatan 3D nya Jangan lupa subscribe Like dan share Gambar-gambar Pak D Nanti kalian terus bikin semangat Sehingga Pak D akan bikin video-video baru Buat kalian Oh iya jangan lupa tulis komen di bawah Kalian mau gambarin apa sih Pak D bingung nih kalian mau gambar apa Nanti Pak D bikinin Ajarin bukan bikinin Oke lanjut lagi Terus kita hitamin bagian sini kakinya Dan bagian sini Dan tangannya sebelah sini Dan sebelah sini tangannya Nah simpel kan Mudah banget Iya Nanti kalau kalian udah mulai sekolah lagi Kalian bilang Weh Saya udah bisa nih Aku udah bisa nih bikin Sklektron Oke lanjut lagi ke gambar minecraft Dikutnya Kira-kira gambar minecraft Dikutnya apa ya Tungguin aja video-video dari Pak D Oke See you Bye Tunggu ya Pak D ke gambar-gambar Berikutnya Sampai jumpa di video-video dari Pak D